Semoga sekalian ikhwan dan akhwad, Marilah kita meluruskan niat dalam mengawali majlis ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan lurusnya niat akan memberikan perkah, akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar, kemudian Allah karuniakan kepada kita taufik. Ini yang saya katakan yang amat mahal, yang teramat mahal, yaitu seseorang yang mempelajari dhinul islam, kitab Allah, sunnah rasulnya s.a.w. kemudian Allah berikan taufik. Karena berapa banyak orang yang aktivitasnya berpindah dari satu majlis ta'lim ke majlis ta'lim yang lain. Putar-putar, istilah kita ngalor ngitul kita ngulon. Catatan bukunya penuh, Ustadz fulan, Ustadz fulan, Ustadz fulan. Tapi ya hidupnya ya muter-muter gitu saja. Dalam pengertian yang takilu min ilmin ila ilmin, berpindah dari satu ilmu ke ilmu yang lain, kemudian ketika ada tawaran untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia fahami, merasa berat. Cukuplah saya mengamalkan apa yang ringan-ringan saja. Yang berat-berat itu biar poro-poro gitu katanya, poro-poro. Dia enggak merasa poro. Jadi kalau saya cukuplah sholat. Cukuplah. Yang penting saya faham. Yang penting saya faham. Bukan yang penting saya faham. Sekedar faham tidak cukup. Karena tuntutan untuk kita menjadi seorang yang beriman itu adalah kita meyakini dalam diri kita, kemudian kita ikrarkan dengan lesan kita, kemudian kita amalkan dalam bentuk perbuatan. Bukan sekedar sempetnya akuis faham. Saya faham lah urusan-urusan perjuangan ini dari asam lezat. Saya sudah wajib dengan ustad-ustad disebutkan. Ustad yang sudah meninggal dunia semuanya disebutkan. Sungguhan kuya ini sudah saya sudah katok. Nah terus amalnya. Nah ini yang perlu. Usikum wa'iya ya nafsibit taqwallah. Marilah sekali lagi kita awali dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan semata-mata mencari ilmu dan berupaya untuk barangkali Allah mengantarkan ilmu yang sampai kepada kita ini untuk kita amalkan. Karena tidak sedikit, mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau ada mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah SWT. Tidak sedikit mereka yang datang ke majlis seperti majlis kita ini memang tujuannya berbeda. Pengen tahu ustadnya yang mana sih? Isinya apa sih? Nanti setelah pengajian saya diajak selfie. Itu pernah seperti itu Pak? Setelah itu baru ngaku. Maaf Pak Ustad, saya memang dari Kodim katanya. Ya enggak apa-apa selfie sama saya. Saya menyampaikan Al-Quran dan Asuna. Dan seperti itu dia sempat beberapa kali. Sempat ada yang wisiki ustad. Ternyata ini sebelum pengajian. Ternyata ada di Redensus. Ustad ikut. Ya Alhamdulillah saya katakan. Undah-undahan dapat hidayah. Malah materinya saya putar, saya bicara urusan munafik. Bahasa saya tak jebles-jebles nih di situ. Supaya faham. Saya sampai ngeliatin Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda. La yad khulul jannata qatat. Kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga. Intel. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Terus sekarang saya katakan. Ya om kita membahas Al-Quran Sunnah. Ya om ke silahkan. Mau duduk silahkan. Mendengar silahkan. Direkam silahkan. Selfie sama Ustadi silahkan. Tapi bahasa Rasulullah bersabda. Tidak akan masuk surga. Al-Qatatat. Ya orang yang kerjanya mencari informasi untuk diberikan kepada pihak yang tidak suka kepada Islam dan kaum muslim. Tunggulah tanggal mainnya. Nek percoyok. Neklah percoyok susah. Nerokok ke panganan obol ya. Yang kita bicarakan tentunya fokus yang perlu saya sampaikan dalam rangkaian ta'lim saya setiap bulan di Masjid At-Taqwa ini adalah tentang Al-Aqidah. Satu permasalahan yang sangat penting di dalam kita berislam. Di dalam situasi yang sekarang ini, ini saya bukan bicara politik, situasi yang pertentangan antara hak dan batil itu sangat ketarah sekali. Jadi koyok-koyok ini umat Islam sekarang sudah pagi. Ini bukan hoaks dan ini nyata di depan pandangan atau kasat mata kita. Maka dalam situasi yang seperti ini, umat Islam sangat penting merapatkan diri ke Masjid-Masjid Taklim yang mengajarkan tentang Al-Aqidah. Khususan tentang pembahasan Al-Wala'u'al-Bara'u'al-Loyalitas kepada Islam. Di saat dimana pada zaman kita sekarang ini, itu banyak loyalitas kaum muslimin yang luntur. Entah lunturnya karena rayuan pujukan duniawi, atau mungkin yang kedua karena ancaman atau karena kedua-duanya. Dan banyak yang seperti ini dari kalangan saudara-saudara kita yang kalau saya meminjam bahasanya, Syekh Fathiyakan, seorang penulis dari Lubnan, dari Libanon beliau menulis satu buku yang judulnya Al-Mutasakitu Nafi Toriqid Da'wah. Mereka-mereka yang berkukuran dalam perjalanan dakwah. Dalam perjalanan perjuangan untuk menggapai ridha Allah SWT. Banyak dari kalangan saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka segera kembali kepada jalan yang benar. Termasuk memberikan hidayah kepada kita supaya Allah mantapkan berada di jalan yang benar ini. Allahumma amin. Maka sedikit saya ulang apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini kesimpulan. Kesimpulannya begini, saya ambil dari kitab yang saya bawa ini. Kitab karya Syekh Dr. Mahmas Al-Jal'ud. Kitabnya judulnya Bagi yang bisa mampu membaca dalam bentuk Bahasa Arabnya silahkan, ini bisa di-download di PDF-nya di internet. Al-Mualad wal-Mu'adad fi syari'atil islami. Kalangan, Syekh Mahmas Al-Jal'ud. Ini buku termasuk buku yang lama, ada dua jilid. Saya ada PDF-nya dan ada kitab aslinya. PDF fungsinya supaya kalau dalam perjalanan barangkali susah buka kitab, saya buka secara PDF-nya. Beliau mengatakan begini, tidak akan pernah ada kata toleransi antara hak dan batil. Selama lamanya. Dan bahwasannya musuh-musuh tawhid dimanapun dan sampai kapanpun, mereka tetap tidak akan berubah. Selama wujudnya masih menjadi musuh. Lain kalau sudah taubat, berarti sudah menjadi musuh. Selama mereka statusnya masih sebagai ada, nanti kita belajar apa itu ada, apa itu al-barok. Selama status mereka masih sebagai ada, maka mereka sampai kapanpun dan dimanapun akan berada di sof yang berseberangan menghadapi islam dan kaum muslim ini. Dan sampai yang kapanpun, mereka tetap tidak akan menerima kebenaran. kecuali jika mereka sudah tunduk kepada kebenaran. Saya katakan kecuali mereka sudah berubah dan berlepas diri dari kebatilan. Ini ka'idah ini, ka'idatun kur'aniyatun. Ini ka'idah yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah A'udhu billahi minas syaitanir rajim wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum andinikum inistata'u. Ayatnya 200 sekian, 213 atau berapa? Yang ada di atas 200. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dalam surah Al-Baqarah dan tidak henti-hentinya terus menerus. La yazaluna itu artinya masih terus menerus. Tidak akan berubah. yuqatilunakum mereka memerangi kalian orang-orang beriman hatta yaruddukum andinikum inistata'u. Sampai mereka mampu memurtadkan kalian. Rodda yaruddukum mengembalikan kalian kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Menjadikan kalian ini sebagai sahabat mereka. Bisa dirayu, bisa dipujuk, dan takut ketika diancam. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, kamu menjadi bagian dari kami, kami menjadi bagian dari kamu. Tapi ketika seperti itu, kamu berlepas diri dari Allah, Allah berlepas diri dari dirimu. Ini berat. Maka, Allah menyatakan, menegaskan, bahwasannya orang-orang kafir, sampai kapanpun, dimanapun mereka berada, selama status mereka masih sebagai musuh-musuh, Islam, mereka akan senantiasa berupaya keras untuk mengembalikanmu kepada kekufuran dan kesyirikan, waliyahdubillah. Kalau mereka mampu, makanya di sini, orang-orang beriman adalah yang dikuatkan oleh Allah SWT, sehingga tidak akan mampu. meskipun dibucu, sak koper di sini, duit tak, gitu ya. Apalagi lebih dari itu, ya, selama masih di dalam keimanan yang dijaga oleh Allah SWT. kita masuk ke hal yang berkaitan, ini sebelum kita menyambung apa yang menjadi kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, janji-janji Allah SWT kepada orang-orang beriman. kalau di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Azindani, mungkin di antara panjerengan, di antara itu ada yang pernah mendengar nama beliau, beliau ini seorang syekh, seorang alim, yang kalau dalam gambarnya itu rambutnya pirang, bukan pirang-pirang sejauh ya, bukan banyak artinya, warnanya pirang keemasan. Syekh Zendani ini, beliau dulu, mengelola satu jamiah di Yaman, jamiah tuliman namanya, kemudian ketika terjadi peperangan, belum lama ini, jamiah itu sudah kucar kacir, mahasiswanya sudah bubar, jamiah sudah bubar. Beliau menulis satu kitab, namanya Al-Altu Tentang Akidah, Tauhid. Di dalam kitab tersebut, ini dipelajari oleh sebagian para santri-santri dari perkhuan kita, maksud santriwan, santriwati, itu beliau menulis, di antara yang beliau tulis adalah, wu'udullah, janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 198, Ali Imran ayat yang ke-9, surat Ar-Ra'at ayat 31, dan terakhir surat Al-Anfal. Saya lupa tidak tulis ayatnya. Yang terakhir surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minashaytan Rajim, ini tidak komplit satu ayat itu, saya ambil akhirnya saja. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika walatukhzina yawmal qiyamah. Innaka latukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau janjikan kepada rasul-rasulmu. Maksudnya kemenangan, kemuliaan. Walatukhzina yawmal qiyamah, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Kelak, innaka sesungguhnya engkau, ya Allah, la tukhliful mi'ad. Engkau tidak menyelisihi janjimu. Kemudian ayat yang kedua, kita bacakan dulu ayatnya. Allah berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fih, innalla ha la yukhliful mi'ad. Rabbana ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau lah yang mengumpulkan manusia pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, innalla ha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ayat yang ketiga, surat Ar-Ra'at 31, Allah berfirman, ini juga tidak. Dari awal ayat, saya ambil ujungnya, wa la yazalu ladina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun, au tahullu qariban min darihim hatta ya'tia wa'adullah, innalla ha la yukhliful mi'ad. Di ujung ayat ini, Allah menyatakan, nanti komplit tersebut hanya, silahkan dilihat sendiri, sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Kemudian, ayat yang keempat, di dalam surat Ar-Ra'at yang menarik, di tiga ayat yang pertama, satu, dua, tiga, coba, Panjenengan Antum perhatikan, di situ, Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan, dengan pernyataan yang sama, inna allaha la yukhliful mi'ad. Al-Imran 198. Al-Imran ayat yang ke-9, inna allaha la yukhliful mi'ad. Inna kalatukhliful mi'ad. Maaf, Al-Imran 198. Ayat yang ke-9, Al-Imran, inna allaha la yukhliful mi'ad. Ayat yang Ar-Ra'at, 31, inna allaha la yukhliful mi'ad. Yang, perlu kita fahami dari tiga ayat tersebut di atas, Allah menegaskan, Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Apa itu janji Allah? Janji Allah bahannya di dalam Al-Quran. Kemudian, ada sebagian ulama, memberikan keterangan yang menarik. Ketika, Allah menerangkan tentang dirinya, bahwasannya Allah tidak menyelisihi janjinya, perkataan al-mi'ad, yang artinya janji, di ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, menurut urutan yang ada di serai ini, tertulis secara tulisan yang sama. Alif, lam, mim, ya'ain alif, dan artinya menurut sebagian ulama, bi'im la'intam, dengan tulisan yang sempurna. Kemudian kalau kita perhatikan, ayat yang keempat, ketika Allah berbicara tentang janji antara manusia, tulisannya berbeda. Ini menurut khat rasam al-Othmani. Silahkan dilihat di mushaf. Tulisannya dalam bentuk alif, lamim ya'ain, kemudian dengan alif tegak, menandakan panjang, kemudian dal. Artinya, dibedakan penulisannya. Kenapa? Janji antara manusia, dibedakan tulisannya dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama maknanya janji, sebagian ulama memberikan satu lato'if, satu, apa namanya, rahasia yang tersembunyi, yang sangat menarik, apa berarti memang janji Allah itu sempurna. Dari segi tulisannya saja komplit. Alif, lam, mim, ya'ain, alif, dal. Kemudian ketika janji, yang Allah menyebut, yang ini berkaitan antara manusia dengan yang lain, ini berkaitan dengan perang badar, pasukan kaum muslimin dengan pasukan musyrikin Quraish, ya, seandainya kalian berjanji untuk mengadakan perang, hari ini, tanggal sekian, misalnya, jam sekian, tahun ini, bulan ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pasti nanti akan geseh. Lah, talaktum, nanti akan kalian beriktilah. Oh, ini tanggal ini, ini tanggal ini, jadi kalian akan, tidak akan datang ditemukan, maka perang badar itu, Allah nyatakan, itu sudah ketentuan dari Allah. Allah pertemukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraish, ya, di saat itu bukan menjadi niatan awal para sahabat Rasulullah, pasukan kaum muslimin untuk berperang, karena niat awal mereka adalah untuk menjegat kafilah dagang. Abu Sufyan yang datang, yang berangkat dari Syam menuju Makkah. Kemudian, setelah kafilah dagang diselamatkan, dikawal oleh kekuatan tentara, orang-orang kafir Quraish, maka yang dihadapi ketika itu justru pasukan perah. maka itu sesuatu yang tidak direncanakan dari awal oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi itu ketentuan Allah SWT. Jadi perang itu, raso diprogram kadang-kadang. Kadang-kadang itu sudah tentukan hari itu jadi-jadi. Makanya kudus siap-siap Pak. Intinya apa? Siap-siap. Wallahu a'lam bisawa. Kita bukan merasa, wah aku perang sesu, aku siap. Bukan begitu. Sebab itu dilarang orang Rasulullah SAW menyatakan, La tataman nauli qa'al, aduh jangan kalian, apa namanya, mencita-citakan, ingin ketemu musuh. Tapi yang penting persiapan, karena itu perintah Allah SWT. Dan di antara persiapan yang paling penting, kata Syekh Dr. Abdul Azam, rahimahullah ta'ala, i'dadul qalb. Persiapan hati ini. Itu yang paling penting, bukan berarti yang lain tidak penting. Karena ada orang yang persiapkan itu, bayangannya otak, bayangannya push up sehari 100 kali. Bayangannya push up itu apa namanya, persiapan itu sebulan sekali naik gunung lawu misalnya. Oke lah, itu persiapan fisik. Tapi itu sama sekali tidak akan bermakna ketika orang yang punya fisik tadi hatinya lemah. Hatinya tidak beriman kepada Allah. Hatinya tidak dipersiapkan untuk menghadapi satu tugas kewajiban yang itu sangat mulia dan suci, al-jihad wisabilillah. Banyak orang yang tidak memahami hal itu, Pak. Dikiranya kalau sudah sekarang ini, yang penting saya itu, masa golok, Pak. Orang perlu pengajian-pengajian, Ustadz kaya keakaian teori. Nah, ini yang seperti ini, ungkapan seperti ini, ungkapan yang provokatif, yang perlu kita koreksi, dan kita nasihati orang yang mengungkapkannya. Maka, sekali lagi, janji Allah itu sempurna. Wa'adun tam, janji yang sempurna. Dibuktikan dengan tulisannya sempurna. Tapi ketika Allah berbicara tentang janji antara manusia dengan manusia yang lain, tulisannya tidak komplit. Tidak ada alifnya. Alifnya diwakili dengan alif singkat ya, fatah tegak. Kemudian, ini dalam Rasul Usmani. Ma'asyiru al-Muslimin, ikhwani wa khuatifillah, rahim mani wa rahimullah. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Di antaranya, secara ringkas kita sampaikan, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 56. Tulisannya agak lama-lama. Tapi insya Allah sudah hafal semua. Minimal hafal nama surat dan nomernya. An-Nur 56. Nanti dihafal-hafal. Nanti silahkan dikasih ulang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'adallahul ladhina amanu minkum wa'amilu salihah. La yastakhlifanahum fi'l-arad. Kama istakhlifanahum fi'l-arad. Kama istakhlifanahum fi'l-arad. Kama istakhlifanahum min qablihim. Wa layumakinanahum. Wa layumakinanahum. Diyanahumul ladhir tawalahum. Wa layubadilanahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushriku nabi syai'ah. Wa man kafara ba'da dhalika fa'ulahi kawmul fasiqun. Ini janji yang pertama. Janjinya banyak. Ini kita sebutkan ala sabi'lil mithal. Lalhasr. Segedar contoh bukan membatasi. Yang pertama, Allah berjanji kepada orang beriman. Di antara kalian. Dan orang-orang yang beramal soleh. Sungguh-sungguh Allah akan Jadikan mereka khalifah. Penguasa di atas muka buminya. Sebagai wakil Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengatur bumi Sesuai dengan aturan Allah. Kemudian Allah nyatakan ini sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah berjanji Dan akan kami mantapkan. Tamqin Walayumakinan nalahum Dinahumullarirtadolahum Allah akan mantapkan Di dalam mereka berislam. Maknanya kalau sudah ada khalifah itu Kita mantap di dalam Melaksanakan syariat Allah. Tidak ragu-ragu. Karena segala saranan dan prasarannya Sudah disediakan. Karena khalifah. Karena pemerintahan Islam. Jadi segala sesuatu yang berkaitan hukum Islam Bisa ditegakkan. Maka disini Allah berjanji akan Allah mantapkan Agama yang mereka peluh. Yang Allah rizai agama tersebut. Yaitu al-Islam. Kemudian Allah akan gantikan Rasa takut yang Menghantui mereka itu Allah akan gantikan Dengan keamanan. Allah memberikan keamanan kepada mereka Di dalam Mereka berislam Di dalam mereka melaksanakan Ibadah kepada Allah SWT Mereka hanya beribadah kepadaku Allah berjanji Mereka tidak akan menyukutkan Dengan sesuatu pun. Kemudian Allah menyatakan Barang siapa yang kufur setelah itu Maka mereka itulah orang yang rusak Orang yang fasik Rusak imannya Rusak Islamnya Ini janji yang pertama Jadi yang janji yang pertama ini Allah akan amanahkan Khilafah kepada kita Sekarang pertanyaannya Kemana gerangan Makhluk Allah yang namanya khilafah ini Kapan dia akan datang? Kapan dia akan diamanahkan Kepada kaum muslimin Yang mungkin sekian Lama Menunggu-nunggu kapan? Kita ini bisa hidup Di bawah naungan Daulatul Islamia Pemerintahan Islam Yang itu sebenarnya Merupakan bagian dari Akidatul Muslim Akidat seorang muslim Seorang muslim yang tidak Meyakini wajibnya Menegakkan daulat Islamia Pemerintahan Islam Dalam aneh khilafah Maka perlu dipertanyakan iman Imanmu itu cap opo Cap nusantara Atau cap suntoloyo Imanmu itu bagaimana? Ayatnya jelas Allah menyatakan Layas takhlifan nahum Fil'ar Kok malah Perkataan khilafah itu sendiri Merupakan perkataan yang Sangat menakutkan Kalau didengar Dia bayangkan Kalau khilafah itu Maknanya Kapiung kafir Dibelai Kemudian Wanita-wanita Dijadikan tawanan Dijadikan istri Bukan begitu Itu namanya Dia termakan propaganda Atau bahkan Dia menjadi orang Yang mempropagandakan Apa namanya Pandangan-pandangan buruk Orang-orang Di luar Islam Terhadap Islam Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita bertanya sekarang Sebenarnya janji Allah itu Kemana? Padahal Kalau kita ini beriman Ini Allah berjanji Tadi sudah kita sampaikan Inna allaha la yukliful mi'at Allah tidak sekali-kali Mengingkari janjinya Berarti Allah tidak bohong Kalau kamu beriman Allah akan turunkan Jadikan kalian khilafah Nah kalau tidak ada Tanda tanya besar Opawai Dewiki Orang-orang beriman Apakah iman kita ini sudah Iman yang betul-betul Layak diberikan amanatul khilafah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau belum Berarti tanda tanya besar Ada masalah dengan iman kita Karena Allah tidak mungkin Bohong di dalam janjinya Allah menyatakan Kalau kamu beriman Pasti janji Allah ini akan terwujud Nah kita tanya Iman kita ini sampai di mana O.T.W Ustaz O.T.W itu apa? O.Jotakok Wahe gitu ya Jangan banyak tanya Nah ini kita bicara Umat Islam secara keseluruhan Ada pun sebagian kita Mungkin yang Allah berikan Kesadaran, kefahaman Ya betul mungkin sedang O.T.W Kita dalam rangka Mencari ilmu Bagaimana sih jadi orang yang beriman Sebab menjadi orang beriman itu Bukannya semangat-semangatan Semangat-semangatan Kalau sudah yang namanya Apa namanya Reuni Akbar 212 jilid 4 Jilid 4 atau jilid berapa Pak? Wah itu apapun ditinggal Direwangi Seanak bujuti Apa namanya Diajak pergi Tapi ketika Diajak mendatangi kajian-kajian Yang itu dalam rangka Memahamkan kepadanya Bagaimana bertauhid kepada Allah Menjadi seorang mu'min Yang ketika dia menjadi mu'min Yang benar Janji Allah pasti turun InsyaAllah Allah tidak akan mengisi janjinya Dan itu sangat mudah Bagi Allah S.W.T Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita Di dalam kita memproses Jadi kita menjadi orang yang beriman itu Kita dilarang untuk Menyepelekan Saya ulang Supaya jelas Kita dilarang untuk Menyepelekan Apapun Yang itu merupakan Bagian dari Perintah Allah S.W.T Kita dilarang Untuk meremehkan Apapun yang itu Merupakan bagian dari Sunnah Rasulullah S.A.W Karena tidak sedikit diantara Kita kaum muslimin Ya mungkin karena semangatnya Kelewat dosis Dosisnya terlalu tinggi Sehingga memandang Hal-hal yang itu merupakan Bagian dari Islam Ya sunnah Rasulullah S.A.W Itu disepelekan Karena apa? Jadi memandang itu Tidak begitu penting sekarang Yang penting sekarang Ikomatuddin Loh ikomatuddin itu apa? Ikomatuddin itu menegakkan din Masa kita malah sunnah itu Bukan menjadi Ikomatuddin Menegakkan sunnah Rasulullah S.A.W Itu bagian dari Ikomatuddin Yang jenengan sepelekan itu Jangan-jangan bisa jadi ketika Kita menyepelekan Hal yang itu bagian dari Ajaran Rasulullah S.A.W Kita anggap tidak begitu penting Padahal Ya mampu melaksanakannya Ada kesempatan Ada peluang Kemudian disepelekan Karena itu bukan hal yang Penting sekarang ini Maka Jangan-jangan itulah yang Menjadi penghambat Turunnya pertolongan Allah Yang menjadikan Anda sekalian Ente-ente itu Tidak layak Untuk dipandang oleh Allah Sebagai orang yang beriman Di dalam satu keperangan Di dalam sejarah Kita Membaca Mungkin sebagian kita Insya Allah sudah Sudah mengerti Riwayat ini Di dalam satu keperangan Di zaman khilafah Umar bin Khattab R.A Kaum muslimin Pernah mengalami kekalahan Setelah dievaluasi Kenapa kok kita bisa gagal Dalam operasi peperangan ini Ternyata diantara Pasukan kaum muslimin Ketika itu Tidak melazimi Sunnah Rasulullah Berupa bersiwak Bersiwak Kelihatannya seperti ini Terus kadang-kadang Sebenarnya memandang Kok kaya gila ini Pamer untung Ngarepewong Apalagi siwaknya Siwakuda Tentunya Meskipun nanti Masalah Tata cara Melaksanakan itu Sesuai dengan sunnah Kita perlu pelajari Bagaimana sih Sunnah bersiwak Yang benar Itu juga perlu Tapi bawasannya Melecehkan Meremehkan Itu satu masalah Tersendiri Maka Ikhwani Wa khuatifillah Ini yang perlu kita Perhatikan Janji Allah Tidak akan Allah berikan Kepada kita Selama kita Tidak berbaiki Iman kita Dan bagi Allah Sangat mudah Untuk menolong Hambanya Selama hamba tersebut Layak Untuk Ditolong oleh Allah SWT Karena mereka adalah Orang-orang yang beriman Dan itu janji Allah SWT Kita lihat Di dalam ayat yang lain Surat Al-Mu'min Ayat 51 Atau surat Qafir Allah berjanji A'udhu Billahi Minasyaitanirajim Inna lanan Suru Rasulana Walladzina Amanu Fil hayati dunia Wa yaw mayakumul Ashad Sesungguhnya Kami pasti akan Menolong Rasul-rasul Utusan-utusan kami Dan orang-orang Yang beriman Dimana Fil hayati dunia Di dunia ini Allah tolong kita Siapa? Rasul-rasul kami Dan orang-orang Beriman Dan di hari Kiamat nanti Yaw mayakumul Ashad Di hari dimana Saksi-saksi Berdiri di hadapan Allah SWT Allah hadirkan Saksi-saksi terhadap Seluruh amalan Bani Adam manusia Yang ketiga Janji Allah Yang terdapat Di dalam surat Ar-Rum Ayat 47 Allah berfirman Walakad arsalna Minqablika rusulan Ila Qaumihim Fajauhum Bilbayinat Fantaqamna Minalladhi Ina ajramu Akhir ayat ini Allah nyatakan Waqa'na haqqan Alayna Nasrul Mu'minin Dan jadi Hak bagi kami Untuk menolong Orang-orang Yang beriman Surat Ar-Rum Ayat 47 Kemudian surat Yunus Ayat 103 Kemudian Kami menyelamatkan Rasul-Rusul kami Dan orang-orang Yang beriman Demikianlah Kata Allah Menjadi hak Atas kami Untuk menyelamatkan Orang-orang Yang beriman Surat Yunus Ayat 103 Ini Yang kita Sampaikan Ayat An-Nur 56 Surat Mu'min 51 Ar-Rum 47 Yunus 103 Ini Sample Saja Artinya Yang lain Masih banyak Janji Allah Kepada orang-orang Yang beriman Sekali lagi Mari kita Tanyakan Kalau Allah Berjanji Seperti itu Bahkan Dalam surat Al-Hajj Kalau kita Baca Kita Malu Apa Allah Berfirman Dalam surat Al-Hajj Ayat 47 Allah Berfirman Ayat Ayat tersebut Berbicara tentang Perusakan Masjid Di antaranya Allah Menyatakan Seandainya Allah Tidak Menolak Keganasan Keberingasan Kebrutalan Kebiadaban Sebagian manusia Dengan Kekuatan Manusia Yang lain Sebagai penyeimbang Kata Allah Ini saya Akan Dihancurkan Sehancur Hancurnya Apa itu Suami Tempat Ibadahnya Ahli ibadah Orang-orang Kristen Ruban Wabiya Kanais Termasuk Gereja-gereja Orang Kristen Juga Kemudian Wasolawat Salawat Disini adalah Tempat Ibadahnya Orang Yahudi Jamaat dari Solud Salawat Bukan Jamaat dari Solat Disini Maksudnya Ini Bahasa Ibrani Yang dimasukkan Dalam Bahasa Arab Dimasukkan Dalam Al-Quran Mu'arrab Asalnya Bahasa Ibrani Jadi Salawat Itu Maksudnya Tempat-tempat Ibadah Orang-orang Yahudi Masjid Masjidnya Kau muslimin Artinya Mereka-mereka Tidak suka Dengan yang namanya Ibadah Dalam agama Apapun Ini kecenderungan Mereka Semua akan Dihancurkan Maka seandainya Kata Allah Tidak Tidak Ada Kekuatan Penyeimbang Antara Orang-orang Yang Biadab Orang-orang Yang Brutal Orang-orang Yang Tidak Mau Terikat Dengan Apapun Bentuk Ibadah Mungkin Bisa jadi Bahasa Kita PKI Kalau Di Indonesia Maka Akan Diancurkan Itu Semuanya Kemudian Allah Menyatakan Coba Kita Perhatikan Ini Dan Dan Sungguh Allah Akan Menolong Siapapun Diantara Hamba-hambanya Yang Menolongnya Maksudnya Menolong Kama Islam Ada Kalau Kita Mocok Kekini Wah Janji Allah Kayak Gitu Berarti Kita Ini Belum Maksimal Di Dalam Menolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Kita Bicara Secara Keumatan Umat Secara Umumnya Mudah-mudahan Kita Ini Sebilangan Yang Kecil Dari Kalangan Umat Muhammad Sallallahu Sallam Ini Yang Allah Khususkan Dari Kebanyakan Umat Islam Pada Hari Ini Dimana Kita Berupaya Untuk Bersungguh-sungguh Menolong Agamanya Allah Kemudian Ma'ashir al-Muslimin Ikhwani Akhwati Fillah Rahimani Warahim Wa'alaikum Allah Sedikit Saya Minta Waktu Untuk Menayangkan Apa Yang Menjadi Bukti Bahwasannya Kita Ini Atau Umat Islam Pada Hari Ini Tidak Sungguh-sungguh Di Dalam Menolong Agama Allah Atau Tidak Sungguh-sungguh Di Dalam Menjadikan Diri Mereka Ini Orang-orang Yang Beribadah Hanya Kepada Allah S.W.T Ini Berkaitan Dengan Syirik Mungkin Kita Tayangkan Sejenak Saja Karena Waktu Sudah Maksud Waktu Isyah Ini Tentang Amalan Orang-orang Ya Ini Tayangan Ringkas Saja Sebagai Penutup Bahwasannya Ya Kalau Umat Yang Mengaku Umat Muhammad S.W.T Mengaku Beriman Kepada Allah Tapi Tidak Memahami Bagaimana Bertauhid Kepada Allah S.W.T Ini Salah Satu Contohnya Artinya Kesalahannya Tentunya Banyak Selain Ini Maka Kita Tidak Heran Kita Tidak Heran Kalau Janji Allah Itu Belum Allah Karuniakan Kepada Kita Karena Kondisi Kita Ini Allah Memandang Belum Siap Untuk Menerima Khilafat Untuk Menjadi Orang Orang Yang Allah Aman Kekuasaan Di Atas Muka Bumi Banyak Di Antara Kita Yang Masih Punya Pendapat Saya Yang Penting Di Dalam Hidup Ini Sudah Saya Bisa Menjaga Sholat Saya Bisa Melaksanakan Rumpur Islam Saya Tidak Terlalu Pusing Tidak Terlalu Memikirkan Apa Namanya Kita Harus Berpolitik Kita Harus Memilih Pemimpin Dari Kalangan Kaum Muslimin Yang Penting Saya Bisa Sholat Saya Bisa Makan Anak Istri Saya Sungguh Sangat Rendah Misi Hidup Orang Yang Seperti Itu Dan Kita Khawatirkan Orang Yang Seperti Itu Nanti Imannya Tidak Dipandang Benar Oleh Allah Dan Lebih Kita Khawatirkan Lagi Dalam Satu Saat Yang Mudah Allah Tidak Apa Menjadikan Seperti Itu Tapi Ini Kemungkinannya Satu Saat Mereka Ini Bisa Menjadi Orang Orang Yang Dimanfaatkan Oleh Orang Orang Yang Berkepentingan Di Luar Islam Untuk Berhadapan Dengan Kaum Muslimin Dan Itu Contoh Kasus Dan Pemperangan Badar Seperti Itu Wala Alim Sawab Mungkin Dalam Waktu Yang Kedepannya Kita Bisa Sedikit Kupas Apa Yang Kita Sampaikan Di Akhir Taujih Ta'lim Kita Pada Malam Hari Ini Waktunya Terbatas Saya Harus Mengakhiri Kajian Kita Pada Malam Hari Ini Marilah Kita Akhiri Dengan Subhanaka Allahumma Bihamdik Asyadu Allah Ila Anta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai